Halo sahabat Youtube, seperti biasa buat kalian yang masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Ketika saya berpatroli di bantuan Youtube, ada salah satu user yang curhat yang ini terlihat sangat terharu. Seperti ini isinya. Nah ini ya, user yang curhat di bantuan Youtube. Namanya sengaja saya sembunyikan. Hai Youtube, saya telah mengedit video, tapi bagaimana cara agar saya dapat adsense? Saya telah mengedit video anime-anime seperti yang lain di Youtube Shot. Tolong kasih tau saya agar bisa dapat adsense. Nah ini nih, agak terharunya disini nih ya, curhatannya. Soalnya jalan saya buntu. Saya udah tidak kerja, anak saya tiga, yang satu masuk sekolah. Yang dua, masih pada kecil, umur dua dan empat tahun. Tolong beritahu saya agar saya dapat adsense biar bisa menghidupi keluarga saya. Tolong Youtube, terima kasih. Sangat terharu ya curhatannya. Dia punya anak tiga, yang satu udah sekolah, yang kedua dan ketiga masih umur dua dan empat tahun. Dengan curhatannya itu, pastinya dia sudah berpikir bahwasannya, gaji di Youtube ataupun adsense itu bisa menjanjikan untuk menghidupi tiga anak sekaligus. Semoga saja dia bisa mendapatkan rezeki dari manapun, walaupun bukan hanya dari Youtube saja. Karena untuk gaji dari Youtube, mungkin teman-teman juga sudah paham, karena sebelumnya saya sudah memberikan perhitungan gaji Youtuber itu dari nilai CPM-nya. Buat kalian yang belum melihatnya cara perhitungan Youtube dari nilai CPM, kalian bisa lihat video yang ini ataupun klik di pojok kanan atas. Untuk disini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan uang yang besar di Youtube ini. Dengan menggunakan sebuah rumus yang mungkin ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, selengkapnya rumus gaji Youtuber yang saya ambil CPM secara global ataupun rata-rata dari Viu Indonesia. Jadi yang gaji kita itu bukan Youtube, melainkan si iklan tadi ya, yang per seribu tadi nilai CPM. Nah, untuk nilai yang dari dikasih oleh si pengiklannya itu bagi hasil sama Youtube. Kita hanya 55,4% lah ya, untuk Youtubenya 43,6% seperti itu ya. Eh, 44,6% berarti ya. 44,6% gitu. Nah, disini saya coba kembali lagi ke analitik dashboard saya ya, yang ini yang tanggal 8 Juli 2022 itu estimasi pemutaran yang dimonetisasi adalah 902 tayangan ya, penayangan maksudnya. Dengan menghasilkan 6.900 sekian, itu udah dibagi hasil ya. Kalau coba kita hilangkan dulu Indonesia nya, disini mendapatkan kurang lebih 920 itu 7.900, ya mungkin ada di negara lain gitu ya. Ada negara Malaysia, biasanya ada India, ada biasanya. Coba kita balik lagi ke Indonesia. Nah, biasanya rata-rata untuk pendapatan penayangan, seribu penayangan itu ya, yang biasa Youtuber itu tutorial, seribu penonton itu biasanya mendapatkan 7.000 rupiah. Ya, hampir sama ya, rata-rata disini ya. Ini 902 pun mendapatkan 6.900 ya pendapatan kita. Nah, nggak jauh beda seperti halnya, mungkin rata-ratanya seribu penonton ataupun seribu view, pemutaran yang dimonetisasi itu kita mendapatkan 7.000 rupiah. Nah, artinya kalau kita ingin menjadi Youtuber dan ingin mendapatkan penghasilan yang mungkin bisa berjuta-juta setiap bulannya, nah disini saya coba hitung ya, harus mendapatkan view berapa sih? Oke, disini saya sudah membuka file Excel kosong. Disini saya akan menghitung berapa view sih yang harus kita dapat, agar kita bisa mendapatkan penghasilan Youtube itu berjuta-juta. Ya, kita coba hitung secara manual disini ya. Kita besarkan. Tadi dikatakan itu adalah seribu penonton itu mendapatkan 7.000 rupiah rata-rata ya. Ini RP, ini anggap saja view. Oke, view. Oh, kemana-mana jadinya. Vue, oke. Error. Vue, oke. Kita tengahkan. Nah, ini RP ya. Ini RP biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, sip. Oke. Nah, seribu view. Nah, kalau kita ingin mendapatkan berjuta-juta di Youtube, itu kita harus mendapatkan berapa view sih? Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini, dibagi ini, dikali ini. Oke. Nah, misal seribu itu kan 7.000 ya. Seribu. Kita tengahkan dulu biar enak. Rata. Oke. Nah, artinya, misal ya, pendapatan kita view itu 10.000. 10, 1, 2, 3. Nah, itu hanya 70.000. Ini per hari ya. RP per day ini ya. RP per day. Ini kita, ini kan biar enak. Nah, RP per day. Coba kita kalikan dalam 30 hari ya. 30 hari ini berarti RP per month ya. RP per month berarti 30 ya. Ini dikali 30. Oke. Ini juga sama ya. Dikali 30. Nah, artinya cuma 2.100.000 ya. Kalau pendapatan kita view per hari ya. Ini view per day. View per day. Itu 10.000 view. Kita akan mendapatkan 2.100.000 dalam per month ya. Per bulan ini ya. Dalam per bulan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan mungkin 5 juta kali ya. Artinya mungkin, coba di sini kita ubah 20.000 ya. Nah ya, berarti kurang lebih 25 ribuan ya. Nah ya, artinya, jika kita ingin mendapatkan gaji di Youtube itu sebesar 5.000. 5 juta sekian. Itu artinya, pendapatan view kita per hari itu kurang lebih harus 25.000 ya. Ini dengan view dengan CPM rata-rata 7.000 ya. Dalam 1.000 view-nya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ya gimana rasanya ya. Kalau kita ingin mendapatkan gaji di Youtube itu berjuta-juta. Ya, kita harus mendapatkan view yang banyak juga ya. Boro-boro mendapatkan 1.000 view per hari ya. Kadang 100 aja susah ya bagi yang sudah dimonetisasi. Ataupun bagi yang baru dimonetisasi. 1.000 view aja itu empot-empotan biasanya ya. 100 itu udah untung-untungan ya. Kadang dapet 100.000. Biasanya itu rata-rata yang baru-baru itu 250 per hari ya. Kalau 250 per hari berarti misal cuman dapet 1.000-2.000 rupiah lah per hari ya. Gitu ya. Nah, itu tadi ya. Rumus perhitungan gaji Youtube. Yang mungkin sudah banyak berpikiran ataupun memiliki mindset. Ketika sudah dimonetisasi mungkin bisa langsung kaya. Tapi aktualnya yang sudah saya perhitungkan tadi. Kita harus bisa mendapatkan berapa view agar kita bisa mendapatkan berjuta-juta. Sekali lagi saya himbau video ini bukan berarti untuk mematahkan semangat teman-teman di Youtube ini untuk mengejar monetisasi. Tetapi di sini saya bermaksud meluruskan mindset teman-teman. Agar nanti teman-teman tidak menyesal ketika sudah dimonetisasi. Tetapi tidak sesuai aktual ataupun tidak sesuai yang diharapkan teman-teman sewaktu sedang berjuang. Mudah-mudahan rumus ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman bisa lebih semangat di Youtube ini bukan mencari monetisasinya. Tetapi mencari mungkin personal brandingnya. Biar nanti kita bisa mendapatkan endorse dari berbagai sudut manapun ya. Oke segitu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sukses buat kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.